Satu dari delapan korban tewas akibat pembantaian kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua, ternyata anak kepala suku. Ayah korban lantas mengecam tindakan anarkis yang dilakukan KKB hingga menewaskan putranya. Korban diketahui bernama Bebi Tabuni, anak dari kepala suku di Ilangga, Abeloni Tabuni. Abeloni tampak begitu terpukul atas tewasnya sang anak. Ia kemudian memperingatkan KKB untuk tidak lagi datang ke wilayahnya. Bahkan ia meminta KKB Papua untuk meninggalkan wilayahnya dan pergi jauh-jauh. Abeloni juga mengimbau warga setempat untuk ikut mengecam dan melawan aksi KKB Papua. Menurut Abeloni, anaknya setiap hari bekerja memasang dan memperbaiki jaringan tower. Akan tetapi sang anak tewas pada Rabu 2 Maret kemarin setelah diserang dan ditembak KKB.